selamat menikmati dimasukkan ke dalam suite yang lainnya dimasukkan ke dalam access point atau nanti kita akan membuat kita tidak menambahkan access point tapi kita akan memanfaatkan wireless yang ada di fitur mikrotik tersebut jadi nanti kita akan langsung menggunakan fitur wirelessnya tanpa kita sambungkan ke dalam access point kemudian kita lihat soalnya dulu kita lihat soalnya saya kecilkan kita lihat soalnya apa yang harus kita siapkan dalam menyelesaikan dari paket 4 tersebut ini adalah soalnya soal praktek kejuruan dimana tahunnya adalah yang dipakai adalah tahun 2019-2020 tapi ini juga dikeluarkan lagi untuk kegiatan uji kompetensi tahun 2020-2021 berikut daftar peralatan yang kita siapkan yang harus kita siapkan dalam menyelesaikan paket 4 tersebut yang pertama adalah laptop client dengan minimal dual core kemudian address nya minimal 20 giga smartphone yang berbasis android atau ios kemudian crimping tool kabel tester kemudian komponennya yaitu router router rb900 series disini kita akan menggunakan rb9512 hnd kemudian switch switch nya unmanage unmanage itu yang tidak bisa di konfigurasi seperti switch nya router atau switch nya mikrotik kemudian satu access point bahannya sedangkan bahannya adalah kabel UTP konektor RG45 dan koneksi internet minimal 1 mbps oke kita tarik ke bawah soal atau tugas nya adalah membuat troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan one dengan skenario sebagai berikut dalam kegiatan ini dalam kegiatan uji kompetensi ini kita bertindak sebagai network system administrator tugas kita adalah sebagai network system administrator merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah wifi router yang berfungsi sebagai gateway internet kemudian sebagai hotspot dan dengan radius kemudian web proxy dan firewall kemudian internet tersebut di share ke klien melalui jalur kabel wireless secara DHCP dengan opsi konfigurasi untuk wifi routernya adalah dns nya sesuai dengan dns nya ISP ntp nya yes kemudian menggunakan web proxy dengan chase administrator adalah nama peserta at sekolah .ch.id jaringan internetnya adalah ip address nya sesuai dengan ISP gateway nya juga sesuai dengan ISP untuk jaringan lokal ip address nya adalah 192.168.100.1 slash 25 kemudian DHCP pull nya sebanyak 99 klien kemudian kita nanti akan membuat 3 firewall yang pertama adalah untuk membatasi membatasi ping dari ip192.168.100.2 sampai 50 ini tidak bisa ngeping ke router kemudian firewall yang kedua adalah kita akan membatasi juga untuk yang 51 ip191.168.100.51 sampai 100 ini tidak dapat ngeping ke klien wireless dan firewall yang ketiga kita buat rule nya adalah setiap akses ke router ini akan tercatat di logging nya mikrotik atau di logging nya router berikutnya adalah jaringan wireless jaringan wireless nya adalah dengan ip192.168.200.1 slash 24 kalau yang pertama tadi di ip address jaringan lokalnya 100.1 slash 25 disini kita menggunakan 200.1 slash 24 ini beda ya ini slash 24 ini slash 25 kalau slash 24 itu satu network kalau slash 25 ini akan ada dua network kemudian SSID nya adalah nama peserta at proxy UKK kemudian daya jp pool nya sama 99 klien kemudian membuat akun sebanyak 20 secara random di radius kemudian akun hotspot nya bisa diakses mulai pukul 7 sampai pukul 16.00 jadi jam 7 pagi sampai jam 16.00 kemudian yang terakhir disini ada konfigurasi untuk membloking situs yaitu linux.org dan file yang berekstension mp3 dan mkv ini adalah soal yang harus kita selesaikan dalam uji kompetensi kalian paket 4 sekarang kita akan langsung menuju ke router kita akses menggunakan winbox oke kita buka routernya kita akses dulu menggunakan MAC address kita klik connect yang pertama yang pertama kita beri nama interface nya dulu supaya kita tahu jalur mana yang kita gunakan misalkan address 1 kita buat untuk jalur internet 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 kemudian play oke jalur enter 2 kita gunakan untuk jaringan lokal kita kasih nama lokal atau LAN LAN gitu aja ya play oke jalur yang ketiga kita menggunakan wireless ya kita menggunakan wireless atau wireless kita aktifkan enable oke jadi sudah ada 3 interface yang akan kita gunakan yaitu ether 1 internet kemudian ether 2 jalur LAN nya atau lokalnya kemudian WLAN 1 untuk jalur wireless nya langkah berikutnya kita setting IP address nya dulu satu-satu kalau di tutorial yang pertama ya paket 1 dan paket 2 saya untuk IP address satunya menggunakan DHCP client kali ini saya akan menggunakan static IP static dalam menambahkan IP address untuk ether 1 oke caranya seperti ini klik IP kemudian addresses kita klik kita masukkan IP nya adalah 192 ini IP nya adalah sesuai dengan IP yang diberikan atau menyesuaikan IP dari network nya modem ya network nya modem kita IP nya adalah 192 titik 168 titik 254 titik 15 ini modem nya kita menggunakan 192 168 254 titik 1 nah ini kita menggunakan 192 168 titik 254 titik 15 kemudian network nya kemudian network nya 192 168 titik 254 titik 0 oke ini untuk untuk internet kita klik apply kemudian oke ini ada yang ada yang kurang ya ini slash 24 nya belum slash 24 klik apply klik ok kemudian untuk ether 2 kita masukkan sekalian ether 2 kita lihat di soal ether 2 adalah IP nya 192 168 100 titik 1 slash 25 oke kita masukkan 192 168 100 titik 1 slash 25 kemudian kita membuat network nya kita membuat network yang pertama saja 192 168 100 titik 0 harusnya ada 2 disini kita bisa menggunakan 100 titik 0 atau menggunakan 100 titik 128 oke kemudian kita pilih line apply oke yang ketiga untuk jalur wireless nya 192 168 kita lihat dulu di soalnya 192 168 disini adalah 200 titik 1 slash 24 titik 200 titik 1 slash 24 ini kita pilih waylan 1 kita apply ini langsung otomatis seperti ini juga boleh diketikan juga boleh klik oke setelah kita menambahkan semua IP address di masing-masing jalur langkah berikutnya adalah kita menambahkan gateway karena kita menggunakan untuk ether 1 nya ether 1 mana ether 1 254 secara statis maka kita akan menambahkan gateway secara manual oke kita masuk di IP kemudian kita pilih root kemudian kita tambahkan gateway tambah disini kita masukkan IP modem nya 192 168 254 titik 1 ya kemudian kita klik apply kita klik oke setelah gateway kita tambahkan seperti ini kita masih harus mengkonfigurasi untuk DNS nya oke kita IP kemudian DNS kita ini boleh seperti ini kita pakai punya nya google ini untuk server nya dan kita tambahkan lagi mf4.4 atau kita menggunakan IP router itu juga boleh kemudian kita klik allow jangan lupa disini sudah diisi tapi loan nya belum nanti internet nya juga tidak bisa masuk oke klik apply kemudian klik oke setelah ini kita kita konfigurasi gateway sudah kemudian DNS sudah kita akan uji coba menggunakan new terminal kita akan ngeping ke google apakah bisa mengakses internet atau tidak untuk routernya kita coba ping 88 dulu aja ya 88 oke dan kita ctrl c kita ping google sama saja sebenarnya itu juga punya DNS nya google .com oke ini artinya bahwa internet sudah masuk ke router oke ini sudah selesai sekarang kita lihat dulu kita buat NAT nya kita buat NAT IP firewall NAT kita buat NAT plus kemudian kita untuk cainya fungsinya firewall NAT ini sudah Pak NAT jelaskan di paket 1 maupun paket 2 supaya apa sih NAT itu supaya klien bisa mengakses internet oke source NAT kemudian out interface nya jangan lupa dipilih internet action nya adalah masquerade play oke nah langkah berikutnya kita lihat soalnya kita buat DHCP kita buat DHCP pool masing-masing adalah 99 client oke kita buat DHCP nya dulu IP DHCP server kemudian DHCP setup yang pertama adalah untuk jalur LAN jalur LAN kita buat jalur LAN next 100.0 slash 25 next 100.1 next nah ini pool nya pool nya adalah berapa karena disini slash 25 otomatis IP yang terbentuk adalah 2 sampai 126 IP satunya untuk tadi sudah kita gunakan untuk router kemudian IP 127 adalah untuk broadcast kemudian 128 ini digunakan untuk network yang kedua ini kita bisa kalau kita menggunakan slash apa tadi 128 otomatis disini juga berubah disini kita bisa menggunakan 130 sampai 254 oke sekarang kita rubah disini adalah sesuanya adalah 99 berarti disini 100 oke kita lihat dulu disini adalah 99 client berarti otomatis disini kita setting adalah 100 kita klik next kemudian DNS server nya boleh google atau menggunakan 192 168 100 titik 1 oke list time nya kita buat 30 menit oke 30 menit nah ini tidak ada ketentuan successful DHCP untuk LAN sudah selesai kita konfigurasi berikutnya adalah DHCP untuk WLAN nya oke kita pilih interface nya adalah WLAN 1 dan next 200.0 200.1 untuk gateway DHCP network nya kita naik kemudian disini juga karena selesai nya 24 disini ada 254 IP atau 253 IP yang bisa digunakan karena 200.1 sudah kita gunakan untuk IP WLAN 1 jadi disini masih ada tersisa 253 200.2 sampai 254 itu ada 253 IP sekarang kita buat karena permintaan soalnya adalah 99 berarti kita samakan juga titik 100 klik next ini sama next ini juga sama 30 menit next successful oke DHCP sudah selesai oke sekarang kita lihat soalnya lagi DNS sudah nah kita sekarang ke NTP sekarang kita setting NTP setting NTP disini IP system kita masuk di SNTP client kemudian klik enable kita akan menggunakan NTP server nya Indonesia yaitu IP nya adalah kita ketikan aja IP langsung 203 tidak apa 160 titik 128 titik 3 oke disini ada 2 titik 203 160 128 ini adalah IP NTP server nya Indonesia yang bisa kita pakai kemudian secondary NTP server nya kita kosong aja gak apa-apa kita klik coba kita klik play nah ini akan muncul seperti ini kalau sukses ya akan sukses seperti ini kemudian klik oke setelah itu kita masuk di sistem clock nya kita sesuaikan dengan clock yang ada di Indonesia kebetulan saya berada atau bertempat tinggal di daerah waktu Indonesia Barat disini sudah cocok apa belum disini jamnya belum cocok ya makanya disini kita sesuaikan time zone nya adalah Asia slash J nya besar Jakarta oke play nah disini ketika kita klik apply disini langsung akan berubah menjadi 9.54 47 ini sama dengan jam yang ada di PC ini oke sama ya oke tanggalnya juga 19 Maret 2021 klik apply kemudian klik ok NTP sudah selesai kita setting web proxy nya oke kita masuk di IP kemudian web proxy untuk web proxy disini tidak ada ketentuan pod nya berapa kita tinggal klik enable kemudian pod 8080 ya terus kemudian disini hanya chase administrator saja yang dirupa adalah nama peserta at sekolah .ch .id jalkan nama sekolah nama peserta jalkan nats at sekolah .sjh .id oke chase on disk udah ini apply oke udah soal berikutnya kita membuat firewall agar IP 192 168 100.2 sampai 100.50 tidak bisa nge-ping ke router oke kita masuk ke IP kita saya ulangi lagi IP firewall kemudian kita filter rule kita klik plus kemudian kita pilih karena ini tidak bisa nge-ping ke router berarti adalah masuk maka kita pilih adalah input kemudian source address nya kita masukkan 192 168 100.2 sampai 192 168 100.50 kemudian protokolnya adalah ICMP ping itu ICMP disini kemudian X nya adalah drop oke kemudian kita klik apply oke oke satu firewall firewall disini sudah kita selesaikan kemudian firewall yang kedua kita akan membuat ASI atau kita membuat firewall IP 192 168 51 sampai 192 168 100.100 tidak bisa nge-ping ke client wireless oke kita buat lagi kita klik tambah kita masih berada di IP firewall filter rule kita klik plus kemudian kita klik general disini karena melewati router karena yang yang di-ping adalah tidak bisa nge-ping ke client wireless berarti disini adalah chain nya adalah forward karena melewati router oke forward kemudian source address nya kita masukkan 192 168 51 eh maaf 100.51 sampai 192 168 100 titik 100 dan di-step address nya disini kita isi kita isi network nya dari client wireless 192 168 168 titik 200 titik 0 slash 24 nih 100.51 ke 200.0 slash 24 kemudian protokol nya adalah ICMP saya tidak bisa nge-ping kemudian action nya adalah drop play oke kita sudah membuat dua rule yaitu untuk memblokir ping yang pertama adalah ke router dari IP 2 sampai 50 kemudian yang 51 sampai 100 tidak bisa mengakses ke client wireless yang terakhir rule yang terakhir adalah kita setiap akses ke router ini tercatat di lock nya router oke sekarang kita buat IP filter rule nya kemudian IP disini input kemudian action kita langsung masuk ke action IP action karena semua semua jalur yang masuk ke router oke kemudian tercatat di lock nya kita buat lock dan disini centang kita kasih nama access router oke access router apply oke kemudian kita masuk ke system menu logging kita klik disini kita buat rule rule baru yaitu dimana nanti access dengan perfect access router itu kita simpan di disk sesuai dengan yang ada di soal ini disimpan di disk oke kita klik plus nya kemudian kita masukkan perfect nya access router ini sesuai dengan perfect yang kita buat di apa itu firewall filter di lock nya firewall filter lock nya kemudian disini kita buat disk access router dan kita klik apply oke sekarang kita cek di disini sudah masuk ya kemudian kita cek di lock ini sudah masuk disk nya ini semua access router ini adalah disk oke sudah masuk semuanya dan kalau kita mau mengganti misalkan memory semuanya masuk ke disk ini juga bisa kita setting ini kita close dulu kita masuk disini jadi action dan memory dan memory disini memory kita buat tipenya adalah disk play oke kita close nanti kita buat lock lagi disini oke jadi untuk menyelesaikan dari rule agar setiap akses ke router tercatat di lock ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat filter rule nya dulu seperti ini dimana chain nya adalah input kemudian action nya adalah lock kemudian kita membuat perfect namanya access router setelah dari sini kita masuk ke sistem kemudian logging kemudian kita set disini membuat perfect access router kemudian tersimpan di disk ya kalau untuk melihat hasilnya ini kita tinggal klik lock menu lock yang ada disini jadi jadi nanti semuanya yang ke akses ke router ini juga masuk di disk ini sudah di bawah ini oke berikutnya berikutnya kita akan membuat hotspot ini sudah selesai ya untuk apa itu untuk soal firewall mulai dari tidak bisa ping atau tidak dapat ping ke router kemudian tidak dapat ping ke client wireless kemudian membuat catatan di logging sekarang kita akan membuat hotspot kita akan aktifkan dulu wirelessnya dengan nama SSID adalah nama peserta addproxy UKK kemudian poolnya 99 client dan membuat user man atau membuat account secara random di radius oke yang pertama kita akan membuat mengaktifkan dulu wirelessnya wirelessnya kita cek dulu wireless kemudian kita aktifkan wireless modenya kita buat ap bridge bandnya kita bisa milih yang supaya lebih kuat kita bisa milih 2 giga BGN terus kemudian frekuensinya monggo yang penting diatur aja disini bisa menggunakan 2412 atau panjuran milih yang tidak interferensi dengan yang lain atau wireless yang lain ya nanti disini bisa menggunakan frekuensi 2417 2422 dan sebagainya oke saya akan menggunakan 2417 kemudian SSID disini adalah nama peserta addproxy UKK oke nats add proxy UKK oke ini adalah nama SSID nya oke kemudian kita klik apply oke wireless sudah kita aktifkan sekarang kita akan membuat hotspot dengan melalui menu IP hotspot IP hotspot kemudian IP hotspot setup oke hotspot setup kita buat jangan sampai keliru disini hotspot interface-nya adalah wireless kita pilih wireless satu kalau kita menggunakan adder tiga kita menggunakan apa itu wifi lain kita masukkan di adder tiga ini berarti pilihan hotspot interface-nya adalah adder tiga jadi kita sesuai kebetulan disini saya hanya mengaktifkan fitur wireless jadi saya akan menggunakan interface wireless satu oke klik next kemudian IP-nya local address network-nya adalah 200.1 kita ini tidak usah kita centang nanti sudah terkonfigurasi di router 200.1 kemudian kita klik next disini sudah sesuai 200.2 sampai 200.100 ini ada 99 client kemudian kita klik next selek sertifikatnya non kita klik next SNTP-nya kita klik next kemudian DNS-nya ini DNS server-nya adalah supaya kita nanti bisa mengakses melalui IP kita masukkan adalah IP dari IP wireless 1 168.200.1 ya oke 192 kemudian kita tambahkan lagi boleh eh 88 juga boleh sih atau kita hapus saja kita hapus oke 192 168 200.1 klik next yang keliru 192 168 200.1 DNS server-nya kita buka lagi 192 168 200.1 klik next dan DNS name-nya adalah disini ada ketentuan apa tidak kita coba kita lihat DNS name disini tidak ada ketentuan oke kita buat semekta .sch .id dan kita klik next dan admin 123 saja klik next successful password sudah kita buat jadi bisa kita cek disini ini kalau kita nyalakan password-nya disini not nah ini not at proxy at proxy UKK sudah ada oke sekarang saya matikan dulu untuk wifi-nya berikutnya saya akan membuat radius-nya kita set radius-nya kita buat kita klik server profile dulu disini kemudian kita pilih semekta .sch .id disini kita pilih menu radius oke saya ulang lagi dari yang sudah jadi seperti ini klik server profile kemudian pilih HS proof 1 atau sudah hotspot yang sudah kita buat yaitu semekta .sch .id kemudian klik radius disini kita menggunakan radius use radius cukup use radius play oke oke setelah itu setelah itu kita buat lagi kita masuk lagi maaf kita masuk lagi menu radius disini kita klik yang pertama adalah incoming dulu kita klik kita kita terima accept play oke kemudian kita kita plus kita buat radius-nya adalah hotspot kemudian ip-nya kita masukkan 127 kita menunjukkan lokal 127.0.0.1 segretnya adalah admin 123 admin 123 apply oke oke ya kemudian kita close kita close langkah berikutnya kita harus menginstall user man kita menginstall user man yang ada di luar paket mikrotik biasanya user man ini kita download dulu dari mikrotik.com kemudian nanti kita install caranya seperti ini kita buka dulu kita cek dulu yang pertama kita cek dulu sistem paket disini sudah ada user manager kalau sudah ada user manager seperti ini ini berarti kita sudah bisa menggunakan fitur user man ini untuk membuat account ya untuk membuat account tapi kalau belum ada caranya seperti ini kita download dulu kita buka dulu oke kita buka dulu mikrotik .com dan kita masuk di menu download download menu download plus download ya download aja download ini oke ini disini sudah ada macam-macam atau beberapa fitur-fitur mikrotik yang masih belum di install yang masih belum di install di mikrotik jadi kita nanti tinggal menyesuaikan aja fitur-fitur mana aja yang kita butuhkan oke kita tidak bisa apa sembarangan untuk mendownload dari paket-paket yang ada di mikrotik.com kita harus menyesuaikan versinya versi mikrotik yang kita pakai caranya bagaimana disini yang ter yang terapa itu yang ada yang tertulis atau yang ada di menu ini adalah mulai dari versi 6.47.9 kemudian 6.48.1 dan seterusnya nah kalau tidak ada pandangan bisa mencari disini download arsifnya aja sesuaikan nanti versinya versi berapa disini sudah ada semuanya tinggal tarik ke bawah ini sudah nanti muncul semuanya oke ya sekarang kita sesuaikan bagaimana di mikrotik.com oke kita buka dulu mikrotiknya bapak ibu atau anak-anak bisa lihat disini disini di atas ini disini adalah akan menunjukkan versi mikrotik yang kita pakai ya disini adalah versi 6.48.1 nah ini ini nanti bisa kita pakai untuk mendownload ya untuk download dari paket yang akan kita gunakan oke 6.48.1 berarti disini sudah ada kita gak usah di archive ini cukup di download dan kita tarik ke bawah kita download sesuai dengan yang ada disini kalau paketnya versinya 6.47 ya kita yang ada disini kalau 4.8 berarti yang disini kalau di luar 4.7 atau 4.8 berarti downloadnya di download archive oke kemudian kita klik seperti ini kita download kemudian kita ekstrak kita masuk disini ah ini ini sudah kita download kemudian nanti kalau sudah kita ekstrak akan seperti ini ini adalah fitur-fitur yang ada di mikrotik yang belum yang belum dimasukkan oke atau nanti kita tinggal menyesuaikan fitur yang kita pakai yang ada disini oke sekarang kita hanya butuhnya adalah user manager jadi nanti tinggal seperti ini posisinya kita minimize dan di apa itu mikrotiknya kita juga bisa buat seperti ini kita menuju ke file kemudian kita tinggal drag and drop seperti ini user manager kita tarik kemudian kita tarik sini ke sebelah sebelah kiri kita tarik seperti ini ya kalau sudah ya sudah masuk kalau sudah kita drag and drop akan masuk seperti ini dan dia akan masuk di bawah oke setelah sudah drag and drop dari komputer ke mikrotik kita harus melakukan reboot dulu kalau sudah di reboot seperti ini nanti nanti yes otomatis user manager sudah bisa kita lihat di sistem kemudian package nanti otomatis seperti ini oke karena user manager sudah ada sudah masuk disini kita besarkan lagi kita bisa mengakses dengan menggunakan IP yang ada di router kita 192 atau 68 100.1 plus user man oke ini adalah tampilan dari user man kemudian kita klik admin disini tanpa tanpa password klik login oke oke langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah klik router kita membuat ini kita hapus dulu aja oke kita klik new kita klik new kita klik kita buat nama routernya adalah UKK oke UKK terus kemudian IP addressnya kita sesuaikan 127 sesuaikan dengan yang ada di mikrotik tadi di router tadi terus kemudian secretnya juga kita sesuaikan yang ada disini jadi kita buka dulu IP hotspot disini oke maaf 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 disini radius nah ini disini kan IPnya adalah 127.0.0.1 kemudian disini ada secretnya admin123 ini kita sesuaikan yang ada di username ini 127.0.0.1 kemudian admin123 oke kita sesuaikan disini plus 7 karena waktu Indonesia saya sesuaikan plus 7 oke kita klik add selanjutnya kita klik profile kita buat profile dulu kemudian kita klik add kemudian new oke kemudian limitationnya kita buat limit X gitu aja oke kemudian limit X atau limit S atau limit saja juga boleh kita klik add setelah limitnya sudah selesai kita klik profile dan kita tambahkan disini profilnya kita buat misalkan profilnya adalah UKKTKJ misalkan UKKTKJ create nah disini adalah UKKTKJ sudah kita buat kemudian ini sudah nama user sudah 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 kemudian kita centang disini dan save profile oke kita save profile disini kita sudah membuat bahwa batasan waktu bahwa nanti bisa diakses di jam 7 sampai jam jam 16 bagaimana menambahkannya kita tinggal menambahkan seperti ini centang-centang centang-centang semuanya kalau mau hari Sabtu saja berarti kita centangnya hari Saturday saja oke kalau hari Minggu saja bisa akses berarti centangnya cuma satu hari Minggu saja hari Minggu Sunday ini kita centang jadi dia nanti hanya si user ini bisa mengakses nanti pada hari Minggu oke kita cancel setelah itu kita save profile kita save dulu profile nya oke sudah sudah ter-save oke setelah itu kita ke user oke kita klik add kemudian batch kita klik batch kemudian disini jumlah yang diinginkan di soal di soal adalah 20 account oke 20 account kita buat 20 kemudian perfect nya adalah sama UKK underscore kemudian panjang nya kita buat 3 password nya kita buat 3 kemudian kita klik add username sudah bisa kita gunakan kita klik close kalau mau lihat password nya tinggal klik ini saja disini password nya sudah sudah ada DVD password nya 4 P3 nanti kita akan coba kalau kita mau mencetak kalau kita mau mencetak di kertas kita tinggal klik menu generate kemudian klik voucher disini nanti kita klik generate nanti hasilnya seperti ini ini nanti bisa kita apa itu kita bagikan ke masing-masing user kemudian kalau kita punya template template yang menarik ini juga bisa kita masukkan sebagai template nya sehingga nanti akan muncul adalah login sama password nya saja jadi nanti template di internet banyak sekali untuk membuat atau mencetak voucher akses internet jadi nanti user ini nanti bisa mengakses internet yaitu dari pukul 07 sampai pukul 16 setiap hari oke untuk user main sudah selesai kita lihat lagi di soal user main sudah selesai kemudian ini sudah selesai berikutnya adalah memblokir situs disini adalah blocking site www.linux.org sama file .mp3 dan .mkv disini di soal ini tidak dijelaskan di jalur mana yang harus di blokir jadi ini umum berarti nanti untuk semua jalur ini akan terblok satu situs kemudian dua file extension yaitu mp3 dan mkv oke caranya seperti ini kita tinggal masuk ip kemudian firewall kemudian kita klik filter role kemudian kita klik plus dan chainnya adalah forward kemudian kita klik advance disini content kita cari content kita masukkan contentnya kenapa ini contentnya nah ini linux .org oke terus kemudian action action kita pilih drop play oke nah satu kemudian yang kedua nanti kita bloker mp3 dan mkv oke kita masukkan satu-satu advance kita pilih content lagi ini advance contentnya .mp3 oke kemudian actionnya adalah drop play oke satu lagi filter rule forward advance contents ini selalu content .mkv kemudian action drop play oke oke demikian pembahasan atau penyelesaian dari soal paket 4 paket 4 yaitu kita sudah menyelesaikan semuanya mulai dari dns ntp web proxy ip address sesuai dengan network kemudian kita sudah membuat firewall juga disini tidak dapat ping ke router tidak dapat ping ke client wireless dan tidak setiap akses ke router tercata di log langkah yang terakhir yaitu melakukan pengujian dari pc client yang terhubung ke couple ke ip dhcp client yang terkoneksi ke internet kemudian blocking ping dari client kemudian logging untuk smartphone nanti kita bisa menguji lewat login user hotspot blocking site kemudian blocking file sama blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan oke sekarang kita akan coba dulu uji dari komputer client kita akan masuk coba disini kita akan ngeping ke kita cek dulu kita cek maaf kita cek dulu dapat ip berapa kita cek dulu disini open network ethernet kita coba cek dan kita klik status detail disini mendapatkan ip 192 168 100.100 oke kita close disini disoal untuk ip 100.100 ini bisa ngeping ke router yang dibatasi adalah 192 168 100.2 sampai 100.50 oke sekarang kita akan coba 100 dengan 100 bisa ngeping ke router ping 192 168 titik 100.1 oke berhasil jadi karena ip 100.100 tidak kita batasi untuk ngeping ke router maka disini berhasil sekarang bagaimana kita akan menggunakan ip 192 168 di ring 2 sampai ring 50 oke kita akan coba masukkan secara secara apa itu secara statik oke kita klik kita isi ip nya oke kita isi dulu ip nya kita membuat ip 192 168 100.10 karena berada di ring yang sudah kita buat firewall nya 192 168 100.100.1 gateway nya disini juga sama 192 168 100.1 dan kita klik ok oke kita klik ok sekarang kita akan coba ngeping ke router oke oke berhasil berhasil oke ya sekarang kita akan coba ngeping ke client wireless disini saya sudah menghubungkan smartphone smartphone saya untuk terkoneksi dengan disini ip nya mendapatkan 100 eh 200.100 kita akan coba dengan ip berapa yang tadi 100.10 oke kita akan coba dulu 200.100 oke berhasil kenapa kok berhasil karena ip 100.10 100.10 yang ada disini 100.10 yang ada di mikrotik ini di maaf di client ini ini disoal disoal bisa ngeping ke wireless karena disini hanya batasannya ada 51 sampai 100 nah sekarang kita akan coba lagi menggunakan ip 5 di atas angka 51 kita akan coba menggunakan ip 60 oke kita ganti 60 kita ganti 60 apakah masih bisa ngeping ke client wireless oke plus plus oke sekarang kita akan coba lagi ping ke client wireless 200.100 tidak bisa oke berhasil ya jadi firewall yang tadi kita buat yaitu kita akan membatasi ping ke client wireless ini sudah berhasil kemudian locknya sudah kita bisa lihat di mikrotik disini kita akan coba connect lagi kita lock sudah tersimpan di disk disini sudah terlihat semuanya masuk di disk oke locknya nah sekarang yang terakhir kita akan uji coba kita akan melakukan pembatasan kita akan menguji coba apakah linux.org ini sudah terblokir di baik di sisi client kabel maupun di sisi client wireless oke sekarang kita akan coba kita menggunakan kabel dulu kita akan menggunakan kabel dulu disini kita buat linux.org kita akan buka tab yang lain detik.com oke nah disini linux tidak bisa kita buka dan disini detik sudah bisa kita buka ya jadi linux nya sudah kita block sekarang ini kita menggunakan kabel sekarang kita akan menggunakan wifi saya akan juga sambungkan ke wifi oke kita akan sambungkan ke wifi oke kita buka wifi nya kita menggunakan paknatxproxy UKK connect kita coba lihat username nya masih ada username nya oke ini kita akan menggunakan kita kita koneksikan dulu ya kita lihat dulu maaf mohon maaf kita bluetooth tadi ini sudah muncul kita pakai oke sebentar saya tulis dulu aja UKKIAB kemudian K K G UKKIAB kita akan coba pakai username dan password nya ini sudah oke kita akan coba menggunakan kita akan 1 kita coba masuk dulu 68 pakai 200 1 oke disini ada UKK UKK underscore UKK underscore core IAB kemudian password nya K K K G kita coba tidak bisa ini sudah bisa ya sudah bisa masuk sekarang kita akan akses dulu YouTube oke YouTube sudah bisa masuk sekarang kita akses linux.org kalau yang tadi via kabel sekarang kita via wifi ini sudah saya putus ya ini wifi nya sudah saya putus jadi ini tidak ada lagi nah ini hanya kabel internet saja oke linux nya sudah terblokir oke oke demikian tutorial pembahasan soal UKK paket 4 tahun 2020 2021 semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian untuk bapak ibu guru untuk siswa-siswa yang akan melaksanakan uji kompetensi kalian nah saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati